Jadinya ujian kapan, Ri? Bulan depan, Budi. Sudah kamu tentukan mau masuk fakultas mana? Belum lulus, Budi. Apa kamu mengatakan ada kemungkinan kamu tidak lulus? Budi tahu kamu pasti yakin akan lulus. Sari. Kalau tahun-tahun yang lalu kamu masih belum bisa memastikan mau masuk fakultas mana, Budi bisa mengerti. Tapi kalau sampai sekarang kamu masih berdali terus, itu pasti karena kamu tidak mau berterus terang. Kenapa? Selama ini Budi merasa bangga melihat ketegasanmu menghadapi segala macam persoalan dengan kawan-kawanmu. Dalam menghadapi Budi, Budi ingin kamu juga bersikap tegas, tidak takut atau ragu-ragu. Kamu bebas menentukan apa saja bagi dirimu. Hasil hal itu tidak merugikan orang lain. Sekarang katakan, sebenarnya Riri ingin masuk fakultas mana? Saya mau masuk, si Allahi Budi. Kamu yakin? Bagus. Budi setuju. Lihat, Budi tidak memaksa kamu memilih bidang seperti Budi. Pada suatu saat, kamu harus terjun ke masyarakat. Budi mengharap kamu bisa bersikap tegas terhadap siapa saja, walaupun terhadap atasanmu, atau terhadap orang yang kehormati. Orang akan menghargai ketegasanmu. Ini perlu Budi katakan, sebab bulan depan Budi harus pergi ke negeri Belanda, menghadiri seminar ahli hukum di Den Haag. Urusan kantor Budi akan serahkan kepada Tanta Asya, Mas Tuti. Tapi urusan rumah, kepada kamu. Budi yakin kamu cukup dewasa untuk diserai tanggung jawab. Matikan, Bok. Silau. Alah, dulu masih kecil selalu minta diterangi. Gelap lah, takut lah. Sampai berapa hari sih, Bok, mesti nemeni tidur. Lain dulu, lain sekarang, Bok. Wesono, ada telepon. Dari siapa, Bok? Pacar kali. Belum waktunya, Bok. Dari kan masih kecil. Kecil apa? Saya juga jadi perawan kok. Sainal. Purwanti. Mari, silahkan duduk. Terima kasih. Saya tidak bisa lama. Saya cuma mau menjemput sehari. Dami, Sari. Namburumu datang. Apa kabar, Kak? Baik. Silahkan, Kak. Bik, bikinkan minum. Tidak usah. Saya mesti mengejar pesawat siang ini juga. Maksud, Bang Jaina? Sudah lah, saya sedang buru-buru. Sari, kamu sudah siap? Esti, salam dulu sama namburumu itu. Saya mau tanya namburumu. Kenapa, Kak Sari harus pulang? Liburnya kan masih panjang. Dan ini rumah mamanya. Dan dia betah di sini. Kenapa namburumu begitu memaksa? Esti? Sari, ayo. Tunggu dulu. Apa hak namburumu misahkan kami? Saya tahu namburumu mempunyai surat adopsi. Tapi apa arti sepotong kertas dibandingkan dengan penderitaan mama yang melahirkannya? Sari, ayo kita pulang. Memang benar. Tante ini perawan tua yang tidak punya perasaan. Esti! Sari, kamu sudah besar. Tentukan. Ikut Budai sekarang ke Jakarta? Atau tinggal di sini? Kak. Saya tinggal di sini. Sari tidak bisa berpikir lagi dengan jernih. Sejak menyakiti hati Budai. Rasanya setiap perbuatan Sari jadi serba salah, Om. Sari sayang sama mama dan Esti. Om mengerti Sari. Om juga terkejut mendengar keputusanmu untuk mentap di medan pada waktu itu. Om kira kau sudah siap menghadapi segala tantangan. Dalam banyak hal, kau telah mewarisi ketegasan dan cara berpikir seperti Budemu. Tapi ada hal-hal lain yang dimiliki Budemu yang tidak kau miliki. Sebaliknya, om lihat, ada satu hal yang kau miliki, yang perlu dimiliki Budemu. Mamamu tidak bisa disalahkan. Pada perkawinannya yang pertama, dia mendapatkan cinta sepenuhnya. Pada perkawinannya yang kedua, dia mendapatkan materi yang tidak didapatinya pada perkawinannya yang pertama. Kau belajar ilmu jiwa pada FIS, bukan? Kau tentu bisa mengerti apa yang terjadi dengan jiwa mamamu. Kau harus bisa menyesuaikan diri. Dalam keadaan bagaimanapun secara jujur. Jangan dipaksakan. Kau bukan tukang lebut pacar orang. Tau, kau selalu salah sangka. Mencari muka depan papa. Mama, menjelek-jelekan aku depan papa. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Esti, ada apa kau ini? Mama, Kak Sari mau mundur dulu Esti, mau merebut Bang Edo, ma. Esti kan cuma mau belajar. Sari, kau jangan sembarangan menuduh adikmu. Sebagai kakak kau seharusnya membimbing adikmu. Jangan selalu bikin keributan. Mama sedang sakit kepala. Sudah, sana minta maaflah pada Esti. Mama tidak mau dengar ada ribut-ribut lagi malam ini. Mengerti? Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati